Pendekar Naga dan Harimau Jilid 28 Bagian ke-12 Para sesepuh mulai berunding, dan akhirnya diputuskan bahwa Hoa San Pei tidak boleh tinggal diam saja. Selama ini Hoa San Pei hanya mengamoyil sikap bertahan, tapi karena masalahnya semakin lama semakin ruwet, maka harus diambil tindakan keluar. Urusan harus dibikin terang. Saudara-saudaraku dan murid-murid sekalian, demikian kata Kyo Bun Hon dalam suatu pertemuan yang dihadiri semua sesepuh dan murid-murid angkatan kedua, yaitu angkatannya Ouyang Seng. Akhirnya kita putuskan bersama bahwa kita akan menganggap persoalan hilangnya Gio Ksen Tojin dan gilanya Kyo Wan Ho itu ternyata telah meluas di luar dugaan kita. Tadinya kita sangka hanya antara kita dengan Ho Lian Pei, ternyata malam itu bermunculan pula tokoh-tokoh puncak golongan hitam seperti Tel Yong Hyang Chu dan Ang Mo Cho Aong yang sudah lama menghilang, jelas ini bukan lagi masalah kecil. Hi Keng Lyang bisa dianggap peringan, tapi Tel Yong Hyang Chu dan Ang Mo Cho Aong tidak. Maka, kita akan mengiring utusan ke Ho Lian Pei untuk minta penjelasan sekalian mengadakan penyelidikan. Sudah aku tetapkan keponakan murid Sebun Siang dan puterannya Sebun Hem yang akan menuju ke Ho Lian Pei. Sebun Siang dan anaknya cepat-cepat berlutut dan menyatakan sanggup. Lalu Kiao Bun Hon berkata lagi, selain itu, keponakan murid O Yang Seng akan menuju ke Jing Siasan untuk menjumpai Chiang Bun Jing Sia Pei, Hang Lui Kiam Hek, pendekar pedang angin dan petir, Kong Sun Tiao, mencari penjelasan tentang Ki Peng Sian yang tiba-tiba. Saja menyatroni tempat kita, padahal selama ini hubungan antara Ho A San Pei dan Chiang Sia Pei sangat baik. Setelah meninggalkan Jing Siasan, kau langsung ke Siong San untuk minta bantuan Siow Lin Pei sebagal sesepuh rimba persilatan. Kau paham apa yang harus kau katakan di sana? Paham, Susiok, Sahut Ayang Seng dengan hormat. Maka di satu pagi yang hangat, orang-orang yang ditugaskan itu pun meninggalkan gunung menuju arah perjalanannya masing-masing. Ayah dan anak Sebun Siang dan Sebun Hem yang sama-sama bertubuh tinggi besar itu menuju ke arah timur. Seng Ayah menggantungkan pedangnya di pinggang kiri seperti umumnya para pemain pedang, sedangkan anaknya menggantungkan pedang di pinggang kanan karena diakidal. Sedang Aoyang Seng menuju ke arah selatan. Menjelang Sebun Siang dan Sebun Hem mencapai kaki gunung, tiba-tiba seseorang muncul menghadang langkah mereka. Seorang tua yang berwajah berwibawa dengan jubah kuning gading yang menjadi ciri-ciri Hoa San Pei, berdiri tegap di depan mereka. Sebun Siang dan anaknya terkejut karena melihat orang tua itu adalah Yo Chiong Wan sendiri, salah seorang dari Hoa San Sulo yang berkedudukan tertinggi dalam Hoa San Pei zaman itu. Karena itu, serempak ayah dan anak itu pun menekuk lutut mereka untuk memberi hormat. Sikap Yo Chiong Wan sangat ramah, katanya, anak-anakku, tugas yang kalian pikul sangat berat, karena itu aku sebagai seorang tua ingin memberi pesan kepada kalian. Mudah-mudahan kalian suka mendengarnya. Agak heran juga Sebun Siang berdua, tadi di aula Yo Chiong Wan ini sudah ikut memberi nasihat panjang lebar bersama dengan sesepuh-sesepuh lainnya, sekarang nasihat apalagi yang akan diberikan. Namun sebagai angkatan yang lebih muda, mereka berdua bersikap hormat juga dan menyatakan siap mendengar. Ternyata nasihat Yo Chiong Wan singkat saja dan terdengar agak aneh. Berhubung yang kalian hadapi adalah sebuah komplotan yang berbahaya, bahkan dalam komplotan itu terlibat pula orang-orang semacam Tel Yong Hiang Chu dan Ang Mo Cho Aong yang ilmunya lebih tinggi dari kalian. Maka aku ingin berkata satu hal kepada kalian. Jika kalian menemui bahaya, lebih baik kalian tidak usah memaksakan diri untuk menerjang bahaya, supaya nasib kalian tidak usah menjadi seperti Giyok Seng Chu Jin dan Kiong Wan Ho. Lebih baik cepat-cepat pulang ke Hoasan dan kita akan bersama-sama mencari jalan lain yang lebih aman. Paham? Sebun Him dan ayahnya tercengang mendengar nasihat itu. Nasihat apa-apaan ini? Bukankah tadi di aula itu Yo Chiong Wan juga bicara panjang lebar agar maju terus pantang mundur atau siap korbankan nyawa untuk kehormatan Hoasan Pei? Kenapa sekarang malah menganjurkan sikap yang begitu lembek dan mengecilkan semangat? Kalau ketemu bahaya terus pulang saja ke Hoasan. Yo Chiong Wan agaknya dapat menangkap perasa heran yang terpancar dari wajah ayah dan anak itu. Maka sambil tertawa kikuk ia buru-buru memperbaiki ucapannya tadi. Maksudku, maksudku bukan mengajari kalian menjadi pengecut-pengecut yang tidak berani menghadapi kesulitan betapapun kecilnya, tapi hanya menyuruh kalian bertindak amat berhati-hati, sebab aku menghuatirkan kalian. Aku merasa bahwa komplotan yang lenyapkan Giyok Seng dan membuat gila Kiong Wan Ho itu kini pasti akan mengincar kepada kalian. Demikianlah, bukannya membuat semangat Sebun Siang dan Sebun Hem bertambah berkobar, tapi Yo Chiong Wan malah berusaha menakut-nakuti atau membuat ciut hati ayah dan anak itu. Ayah dan anak itu memang tergetar juga hatinya kalau mengingat nasib Giyok Serik Tojin yang hilang tak tentu rimbanya itu, namun mereka sudah bertekad untuk menjalankan tugas dipundak mereka sebaik-baiknya demi kejayaan Hoasan Pei. Maka Sebun Siang menjawab, terima kasih atas segala petunjuk-petunjuk Susiok. Kami akan bertindak dengan sangat hati-hati agar tidak mengalami nasib seburuk itu. Jadi kalian bertekad untuk maju terus tanya Yo Chiong Wan. Benar, Susiok, tugas perguruan tidak dapat dihilangkan dan kami pun rela menerima semua akibatnya demi keharuman nama Hoasan Pei. Yo Chiong Wan pura-pura menarik napas panjang. Ah, keharuman nama. Berapa banyak nyawa berkorban sia-sia hanya untuk yang disebut keharuman nama. Kalau seseorang hilang lenyap tanpa jejak, dan seorang lagi menjadi gila, apakah itu mengharumkan nama Hoasan Pei? Sungguh sayang. Sebun Siang, kau dan putramu adalah orang-orang berbakat dalam perguruan kita, kini rasanya aku tidak akan bertemu dengan kalian lagi, seolah kalian sedang masuk ke dalam kegelapan yang tanpa batas dan kita sama-sama tidak tahu ada apa dibalik kegelapan itu. Virasat orang tua seperti, Aku ini sering cengeng kedengarannya, tapi sering juga menjadi kenyataan. Sebun Siang dan Sebun Hem semakin tidak sabar mendengar rocahan Yo Chiong Wan yang bukannya membangkitkan semangat tapi malahan meruntuhkannya itu. Sebun Hem yang masih muda dan berwatak keras itu segera berkata, Susiok, andai kata kami pikul tugas dari Chiang Bunjin ini. Tindakan Chiang Bunjin itu kami anggap tepat, sebab tanpa kita berusaha membuat jelas persoalannya, maka kita memang hanya akan berputar-putar dalam kebingungan sementara orang lain mempermainkan kita dengan permainan hantu-hantuhan dan sebagainya. Hoasan Pei akan menjadi bahan tertawaan orang sedunia, bukan lagi sebuah perguruan yang berwibawa dan dihormati orang. Ingin kah Susiok melihat Hoasan Pei seperti itu? Wajah Yo Chiong Wan berubah sekejap, dayam hatinya ia memaki-maki anak muda itu. Tahulah ia bahwa usahanya untuk menggertak dan menakut-nakuti ayah dan anak itu agaknya kurang berhasil. Maka Yo Chiong Wan pun tidak berusaha merintanginya lagi, setelah diucapkannya beberapa kata-kata perpisahan yang nadanya seperti hendak berpisah selama-lamanya, maka ia pun naik kembali ke gunung. Dari atas gunung, orang tua sesepuh Hoasan Pei itu sempat menengok ke arah tubuh kedua ayah dan anak yang semakin lama terlihat semakin kecil itu. Yo Chiong Wan tertawa dingin dan bergumam sendirian, huh, tidak tahu diri. Ada bahaya maut di depan matu kalian terjang saja, bukan salahku kalau kalian kelak kehilangan kepala kalian. Kalian kira dengan ilmu kalian itu sudah cukup untuk mencoba menentang dan menyelidiki Kui Kiong? Kalian tidak lebih hanya mencari mati saja. Semangat yang tinggi saja tidak cukup untuk menyelamatkan kalian. Waktu itu, semangat sebunhem memang sedang berkobar sehebat-nebatnya, ia merasa tugas yang terbaban di pundaknya kali itu adalah kesempatan baginya untuk mengangkat nama, membuat nama besar sebagai kebanggaan pribadinya selama ini, rekan-rekan seperguruan dan orang-orang DL sekitar Hoasan telah memberi julukan sehem, beruang dari barat, kepadanya. Meskipun julukan itu diucapakan setengah bergurau, namun lama-kelamaan sebunhem bangga juga dengan julukan itu, dan ia bertekad akan mentenarkan julukannya sendiri itu, sampai sejajar dengan julukan-julukan yang sudah terkenal di rimba persilatan lainnya. Ia mendengar kabar angin bahwa di kalangan anak muda telah muncul sepasang anak muda yang menggetarkan dengan sebutan Pak Liong, Naga dari Utara, dan Lemhau, Harimau dari Selatan, dan sebunhem mamat berharap suatu saat nanya akan disebut sejajar dengan nama-nama besar itu. Kehasan akan nama besar dan ketenaran, itulah yang mendorong sebunhem melangkah meninggalkan Gunung Hoasan dengan semangat menyala. Ketika matahari turun ke Cakrawala Barat, maka ayah dan anak itu sudah berjalan cukup jauh meninggalkan Gunung Hoasan. Kini, mereka berada di sebuah jalan panjang yang amat sepi. Di kiri kanan jalan hanya ada hutan-hutan atau tebing-tebing batu. Hampir saja sebunhem bertanya kepada ayahnya di mana ia akan menginap, namun kemudian dibatalkannya pertanyaannya itu karena malu sendiri. Seorang petualang dapat tidur di mana saja, ia tidak memanjakan tubuhnya, begitu ia pernah mendengar cerita orang. Karena itu sebunhem bertekad sanggup tidur di manapun juga malam itu. Namun di saat ayah dan anak itu hampir saja untuk memutuskan tidur di atas pohon, tiba-tiba di kejauhan kelihatan sehelai kain dicantelkan pada sebatang bambu yang ditancapkan di tanah. Di atas helai kain itu tergores huruf-huruf tebal sederhana yang menarik para pejalan kaki, ketiga huruf itu berbunyi makan, minum dan penginapan. Ayah, lihat seru sebunhem kegirangan sambil menunjuk ketulisan itu. Meskipun ia tidak gentar tidur di pohon sambil menahan lapar semalam suntuk, namun kalau ada makanan yang hangat dan tempat tidur yang empuk, apa salahnya? Ayahnya tersenyum saja, karena sebenarnya dia pun sudah ingin beristirahat menghilangkan dahaga. Maka langkahnya pun ditujukan ke tempat itu. Tempat itu agaknya dibirikan terlalu tergesa-gesa, mungkin belum sampai satu hari. Bambu-bambu yang ditancapkan ke tanah kelihatan masih baru, bangku-bangku dan mejanya juga masih baru, dan yang disebut penginapan itu hanyalah sederetan gubuk-gubuk yang agaknya masih baru pula. Memang jauh dari memadai, namun cukup kalau hanya untuk berteduh semalam bagi para pengelana, paling tidak bisa menahan angin dan hujan sehingga tidak kedinginan. Ketika melihat ayah dan anak itu melangkah mendekat, si pengusaha warung itu menyambut sambil menyeringai seramah mungkin. Mulutnya segera menyerocos menyebutkan sederetan nama makanan-makanan yang ada di warungnya. Dikatakannya juga bahwa warungnya itu menyediakan penginapan pula dengan tarif yang amat murah. Kebetulan warung itu memang sedang sepi ketika sebun siang dan puteranya masuk ke situ, hanya ada mereka sendiri yang langsung menduduki dua buah bangku kayu kasar. Makan apa? Tuan 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 Tanya si pengusaha warung dan lagi-lagi ia menyeringai mempertontonkan giginya yang coklat. Untuk sementara ini dulu cukup, kata sebun siang sambil mengambil sebuah roti bundar berwarna kekuning-kuningan yang terletak di atas sebuah piring di meja. Sediakan saja minuman. Teh. Baik, Tuan, sahut esel pengusaha warung sambil bergegas pergi. Sebuah siang dan anaknya tidak melihat ketika tiba di bagian belakang warung itu maka si pengusaha warung melepaskan kain lap yang selalu tersampir di pundaknya, dan kemudian mengibarkannya tiga kali ke suatu arah. Barangkali hanya dia sendiri erik mengerti arti dari perbuatannya itu. Setelah berbuat demikian, pengusaha itu pun balik ke depan dengan membawa nampan dengan poci dan cawan-cawan teh di atasnya. Wajahnya tetap saja ramah-tamah, bahkan ia menawarkan untuk menginap di penginapannya dengan sewa yang sangat murah. Lebih baik tidur di gubuku malam ini, Tuan, daripada kemalaman di tengah jalan dan tidur di atas pohon, kata pemilik warung itu. Sebun siang akhirnya menyetujuinya juga, apalagi karena anaknya ikut mendesak pula. Si pengusaha warung itu nampak gembira dan berkata ia akan membersihkan satu kamar untuk ayah dan anak itu. Pengah ayah dan anak itu dengan lahapnya menggigit roti bundar yang cukup harum itu, diselingi dengan teh hangat yang membuat perut terasa nyaman, maka di warung itu kedatangan pula dua orang tamu. Keduanya adalah seorang tua dan seorang muda pula, sebaya dengan sebon siang dan sebon hem, dan membawa senjata pula yang tua membawa. Pedang, yang muda membawa senjata yang disebut longgepang, toya gigi serigala, sejenis toya yang salah satu ujungnya dihias dengan gerigi-gerigi tajam yang mirip dengan taring serigala, sehingga senjata itu disebut demikian. Yang membawa pedang itu ternyata memiliki sepasang metu yang mengerikan, merah menyala seolah memancarkan api. Baik sebon siang maupun anak laki-lakinya dalam pandangan pertama saja langsung menyadari bahwa orang tua itu bukan orang sembarangan. Namun mereka tidak merasa heran, sebab di dunia ini toh banyak orang berilmu tinggi yang berkeliaran di mana-mana, apa anehnya kalau salah seorang dari mereka kebetulan lewat dan mampir di warung kecil ini. Kedua orang itu mengambil tempat di sebelah barat dari sebon siang dan sebon hem, lalu keduanya pun makan minum tanpa berkata-kata sepatah pun. Tak lama kemudian, datang lagi seorang tamu. Kali ini seorang pendeta Buddha. Bertubuh tegap dan tangannya menjenjing sebatang toya dari besi yang di tangannya nampak ringan sekali. Langkah-langkahnya mantap, dan lagi-lagi sebon siang menebak bahwa pendeta ini pun seorang yang berilmu tinggi. Yang aneh adalah pakaian pendeta ini. Biasanya rahib-rahib Buddha berpakaian sederhana, namun pendeta yang ini justru berpakaian amat mewah. Jubah kuningnya adalah kain satin persis yang tidak terbeli oleh sembarangan orang, tasbih yang melingkari lehernya butiran-butiran hitam yang harga setiap bijahnya saja amat mahal, apalagi dalam jumlah banyak yang dirangkai menjadi seuntai tasbih macam itu. Sedangkan kedua tangannya, terutama jari-jarinya, dipenuhi dengan cincin-cincin beraneka ragam bentuknya dengan intan berlian sebagai metu cincinnya. Sungguh apa yang ada di tubuh Hwasiyo itu menjadikan para perampok menelan liur, namun toya besi serta sikap garang Hwasiyo itu membuat para perampok hanya berani sekedar menelan air liurnya. Hwasiyo ini duduk di sebelah timur dari sebon siang dan putranya. Suatu kebetulan yang kedua, desis sebon selang dalam hati, namun ia sedikitpun belum mempunyai kecurigaan apa-apa terhadap kehadiran orang-orang itu yang berturut-turut. Warung itu adalah sebuah tempat umum, dan suatu hal yang wajar kalau warung itu banyak dikunjungi orang, apalagi saat itu sudah hampir malam sehingga para pengembara tentu membutuhkan tempat penginapan. Ketika selesai makan minum, sebon siang segera memasuki kamar yang akan digunakannya untuk menginap. Ruangan itu terletak di bagian belakang dari warung itu, terpisah sebidang tanah yang tadinya kelihatannya berilalang namun dibersihkan dengan tergesa-gesa. Kamar itu sendiri terbuat dari papan-papan kayu yang kuat, dengan pintu yang kuat pula, dan dua buah pembaringan kayu yang kasar. Begitu masuk, terdorong oleh rasa lelahnya setelah melakukan perjalanan sehari suntuk. Maka ayah dan anak itu pun segera membaringkan tubuhnya masing-masing dengan santainya. Meskipun usia sebon siang hampir setengah abad, namun ia jarang sekali meninggalkan Hoa Sanpei, sehingga dalam hal pengalaman dunia petualangan ia mirip dengan seorang yang masih hijau sama sekali, apalagi sebon hem yang turun gunung pun baru kali ini. Andai kata saja mereka sedikit cermat, mereka tentu akan merasakan banyak kejanggalan di warung yang terpencil itu. Semua bangunannya yang serba baru dan nampaknya dibangun secara tergesa-gesa, dan jika bangunan itu terpencil lalu dari rawana warung itu mendapatkan bahan-bahan mentahnya. Sesungguhnya ayah dan anak itu sudah masuk dalam sebuah perangkap, sebab ada pihak tertentu yang merasa tidak senang apabila Hoa Sanpei mengirimkan orang-orangnya untuk menyelidiki ke sana kemari. Dan pihak yang tidak senang itu sudah memutuskan bahwa setiap usaha penyelidikan untuk membongkar. Rahasia komplotan mereka harus ditumpas habis. Ketika malam mulai turun dan dari kamar ayah dan anak itu sudah terdengar dengkuran keras, maka pemilik warung itu pun mendekati tamu-tamunya yang masih duduk di warungnya itu, dan berkata sambil tertawa, rasanya kita tidak perlu mengeluarkan keringat setetes pun. Kedua kelinci gemuk itu sudah berada dalam perangkap dan kita tinggal membantainya. Orang tua yang matanya bercahaya seperti bara api itu menoleh kepada si Hweshyo berpakaian mewah, dan bertanya, bagaimana pendapat Sinbok Hweshyo? Hweshyo berpakaian mewah yang bernama Sinbok Hweshyo itu menyahut, kalau semuanya berlangsung tanpa susah payah, kenapa harus membuang tenaga untuk bertempur segala? Kita bakar saja kamarnya dari luar, biar mereka menjadi daging bakar, dan kalau mereka berhasil menerobos keluar, nah, baru kita bersusah payah sedikit untuk menggorok mereka. Bukankah begitu Saudara Lam Kiong? Para tetamu di warung itu memang bukan lain adalah orang-orang berhati hitam yang pernah dikalahkan Pak Kiong Leong dan Tong Lem HOU di Gunung Tiam Jong San dulu. Si Hweshyo adalah rahib murtad dari Kuil Jingliang Sidinggo Taisan, bernama Sinbok Hweshyo, meskipun masih memakai nama agama dan masih berpakaian seperti Hweshyo, tapi kelakuannya sudah tidak mencerminkan agamanya sedikitpun. Bahkan belakangan inilah sudah bergabung dengan Kui Kiong di bawah pimpinan Telyong Hyang Chu, sebuah komplotan rahasia dunia persilatan yang berambisi menguasai dunia persilatan, dan Telyong Hlang Chu sendiri selalu bermimpi untuk menjadi Bulim Beng Chu, Ketua Umum Dunia Persilatan, yang kekuasaannya meliputi ribuan jago-jago silat seluruh Telong Goan. Suatu kekuasaan yang amat besar, yang jika dibelokan sedikit saja akan sanggup menguncangkan pemerintah kerajaan. Sedangkan orang tua yang matanya seperti bara api itu adalah sahabat karib si Hweshyo Gadungan, yaitu Lam Kiong Xiang yang lebih dikenal dengan julukannya sebagai Hwe Ganelong, serigala tua bermata api. Ia punya tiga murid yang disebut Kunlun Samelong, tiga serigala dari Kunlun, tapi dua di antara murid-muridnya sudah pewas di tangan Tonglem HOU dan yang sekarang berjalan bersamanya itu adalah satu-satunya muridnya yang masih hidup. Namanya Mowanseng dan julukannya cukup seram, tak gelong, serigala bertaring besi, namun nyalinya sekecil nyali tikus sehingga julukan seramnya itu hanya berguna untuk menakut-nakuti kaum kerocong. Guru dan murid itu pun sudah bergabuh dengan Kui Kiongnya Teliong Hiang Chu. Sedang si pemilik warung itu pun bukan orang sembarangan. Dia orang Kui Kiong juga, namun dulunya bekas orang golongan hitam bernama Leng HOU dan berjulukan Kiu BW HOA, si ular berekor sembilan. Baik ilmu silatnya maupun kedudukannya dalam Kui. Kiong, dia lebih tinggi dari Sinbok Hweshyo maupun Lam Kiong Xiang, meskipun tampangnya sama sekali tidak berarti dan tidak seram sedikitpun. Begitulah, keempat orang anak buah Teliong Hiang Chu itu sudah siap menjalankan tugasnya, membantai sebun siang ayah beranak. Kata Kiu BW HOA Leng HOU, kalian jaga sekeliling kamarnya, aku akan membakar kamarnya. Mudah-mudahan itu sudah cukup memampuskan mereka. Tapi kalau belum mampus juga, adalah tugas kalian untuk membereskan mereka. Paham? Sangat paham, sahut Lam Kiong Xiang sambil menghunus pedangnya. Sementara itu, sebun siang dan anaknya yang tengah terlelap itu tiba-tiba merasa ruangan itu menjadi sesak dengan asap, dan hawa udara dalam kamar pun terasa semakin lama semakin panas. Dengan kaget sebun siang meloncat bangur dari pembaringannya sambil berteriak, celaka, ahem, kamar kita terbakar. Memangnya tidur sebun hem juga sudah gelisah, maka ketika mendengar teriakan itu, dia pun meloncat bangun sambil menyambar pedangnya. Ruangan sudah penuh dengan asap sehingga mereka merasa mati menjadi pedas dan pernafas sampun sesat. Dinding sudah menyala di empat penjuru, dan menilik begitu mudahnya dinding kayu yang tebal-tebal itu menyala, agaknya ruangan itu memang sudah dipersiapkan untuk dibakar. Sesaat ayah dan anak itu hanya terbatuk-batuk sambil kebingungan dalam kamar yang makin sesak itu, baru kemudian sebun siang berteriak, ahem, terjang keluar. Pintunya dipalang dari luar, ayah dengan palang yang cukup besar dan aku tidak sanggup mematahkannya. Jebol dindingnya. Dinding itu pun amat kuat, meskipun hanya terbuat dari kayu-kayu kasar. Gila teriak sebun siang hampir putus asa. Apakah kita berdua harus menjadi daging? Panggang pada saat permulaan dari tugas penyelidikan kita. Saat itulah tiba-tiba sebun hem menemukan jalan keluar. Dilihatnya atap ruangan itu hanya terbuat dari ijuk dan papan yang tidak seberapa kuat agaknya disinilah kelemahannya, maka sebun hem memutuskan untuk menerjang keluar lewat atap itu meskipun atap itu pun sudah menyala pula. Ayah, kita loncat ke atas untuk menjebol atap. Biar aku meloncat lebih dulu untuk menjaga di luar teriak sebun hem. Jangan, ahem, atap itu sudah menyala. Tidak ada jalan lain, ayah, daripada kita terbakar hidup-hidup dalam ruangan keparat ini. Lalu tanpa menunggu persetujuan ayahnya lagi, tubuh sebun hem yang besar dan tegap itu telah melayang ke atas sambil membolang-balingkan pedangnya dengan tangan kirinya. Atap gubuk itu ternyata memang tidak cukup kuat untuk menahan terjangan pemudah hoa sanpe itu, sehingga tubuh sebun hem berhasil menerobos keluar meskipun ujung-ujung pakaiannya terbakar. Pecahan papan kayu maupun ijuk yang terbakar itu pun berterbangan ke segala arah seperti kembang api. Di luar gubuk, sudah menunggu orang-orangnya Tel Yong Hiang Chu yang siap untuk turun tangan. Begitu melihat sebun hem muncul, yang lebih dulu menyambut adalah tiat gelong Mowanseng yang ingin berjasa bagi kuik long itu. Toya long gepangnya segera diayun ke pinggang sebun hem dengan gerakan Cheng Sojian Kun, menyapu seribu pasukan. Dengan gegabah Mowanseng menganggap bahwa sebun hem yang tampak masih muda itu tentu ilmunya tidak seberapa tinggi dan dengan mudah pinggangnya akan dapat dihantam patah. Tak terduga sebun hem tengah marah karena kelicikan orang-orang yang berusaha membakar ia dan ayahnya itu, maka dengan pedangnya yang berukuran lebih besar dan lebih tebal dari pedang-pedang biasa itu ia menangkis lang gepang musuhnya dengan keras lawan keras. Suatu gaya tangkisan yang andai kata dilihat oleh paman gurunya Oyang Seng pasti akan dikecam pedas. Tapi saat itu sebun hem sedang marah besar dan lalu pabagaimana seorang seniman pedang harus menangkis seperti ajaran paman gurunya. Pedang dan Toya Longgepang berbenturan keras lawan keras dan Mowanseng terkejut ketika merasa tangannya tergetar hebat oleh tenaga lawan yang luar biasa. Tidak percuma sebun hem dijuluki sehem, beruang dari barat, oleh teman-teman seperguruannya, meskipun sudah barang tentu ia belum dapat disejajarkan dengan Pak Leong ataupun Lem Hau. Terdengar sebun hem membentak menggelepar, bangsa tlicik yang suka main bakar, inilah hari ajalmu tanpa menarik pedangnya dan sedikit pun tidak memberi kesempatan kepada tiat gelong Mowanseng untuk menguatkan kedudukannya, maka sebun hem langsung menggerakkan pedangnya dengan gerakan sansuitui C.O. menolak. Perahu mengikut aliran sungai. Pedangnya begitu membentur Toya lawan langsung saja menyusur sepanjang Toya lawan dan menikam ke depan. Terdengar si serigala bertaring besi itu menjerit kesakitan karena kesepuluh jari-jari tangannya yang menggenggam Toya longgepang itu telah terpapas putus oleh pedang sebun hem. Dan sesaat kemudian jerit kesakitan itu berubah jadi jerit kematian karena ujung pedang sebun hem tanpa ampun meluncur terus ke depan dan amblas telak di ulu hati Mowanseng. Begitulah, dalam kemarahannya ternyata sebun hem telah berhasil membunuh sisa terakhir dari Kunlun Samyong itu hanya dalam beberapa gebrakan saja. Sementara itu, dari atap gubuk yang terbakar itu kembali muncul seseorang yang di beberapa bagian pakaiannya ada nyala apinya. Dialah sebun siang yang telah meloncat keluar pula karena menguatirkan keselamatan anak laki-lakinya YNG sudah keluar lebih dulu. Dengan sekali berguling di embun malam yang melekat di rerumputan, padanlah api yang membakar pakaiannya itu. Untunglah api itu belum sampai mengenai kulitnya sehingga melepuh. Begitu menginjakan kaki di luar gubuk ia segera berteriak, Ahem, tidak apa-apakah kau? Sebun hem yang tengah menikmati kemenangan pertamanya atas musuh-musuhnya itu pun segera menjawab lantang, Aku tidak apa-apa, ayah. Malahan baru saja kubereskan seorang cecungkuk dan cecunguk dan cecunguk-cecunguk lainnya pun akan segera kita bereskan, ayah. Yang paling marah melihat keadaan itu adalah Hwe Gan Lolong Lam Kiong Siang. Muridnya yang tinggal satu itu terbunuh mampus di depan hidungnya dan terbunuhnya pun tanpa melalui sebuah pertempuran yang seru melainkan hanya dalam beberapa gebrakan oleh seorang muda yang umurnya agaknya lebih muda dari muridnya. Maka dihunusnya pedangnya dan ia pun menerjang ke arah Sebun hem sambil berteriak, membunuh murid di hadapan gurunya secara terang-terangan adalah suatu penghinaan yang harus ditebus dengan nyawa pula. Bangsat kecil, aku ingin nyawamu. Sebun hem yang tengah berbesar hati dan bersemangat tinggi karena kemenangan pertamanya tadi menyongsong Lam Kiyong Siang dengan beraninya sambil menyahut dan aku juga ingin nyawa keroposmu, bangsat tua, sebab kau dan teman-temanmu telah berusaha membunuh aku dan ayahku dengan care yang amat licik. Ketika ujung pedang Lam Kiyong Siang mengancam tenggorokannya, maka dengan tangkas Sebun hem melangkah ke samping sambil membabatkan pedangnya ke lambung musuh. Dan ketika Lam Kiyong Siang mengubah serangannya dengan gerakan tangkisan Tai Peng Tian Chi, Garuda membuka sayap, maka Sebun hem menambahkan tenaga kepada lengannya dengan harapan pedang lawan akan terbentur sehingga lepas dari tangannya. Meskipun Sebun hem sudah menerima banyak petunjuk dari paman gurunya, Aoyang Seng, agar dalam permainanan pedang tidak terlalu mengandalkan tenaganya seperti dalam permainan golok, tapi kadang-kadang Sebun hem masih terbawa oleh kebiasaan lamanya begitu pula kali ini kedua batang pedang berbenturan keras sehingga memercikan bunga api tangan Lam Kiyong Siang tergetar dan diterkejut akan kekuatan musuhnya yang masih muda itu, namun yang lebih terkejut lagi adalah Sebun hem. Telapak tangan kirinya yang menggenggam pedang itu tersengat oleh rasa pedih yang hampir saja membuat pedangnya terlempar lepas dari genggaman, sadarlahlah bahwa si serigala tua bermata api ini tidak bisa disamakan dengan muridnya yah tidak becus tadi. Cepat Sebun HLM meloncat mundur untuk mendapat kesempatan memperbaiki pegangannya atas tangkai pedangnya. Diam-diam ia memperingatkan diri sendiri bahwa menghadapi orang tua bermata seperti bara ini ia harus lebih berhati-hati. Tak lama kemudian berkobarlah kembali pertarungan antara Lam Kiyong Siang yang marah karena kehilangan murid melawan sebun hem yang tengah mabuk kemenangan dan sedang haus akan nama besar sejajar dengan naga utara dan harimau selatan itu. Pertarungan antara seorang pembunuh bayaran yang pernah bekerja untuk pihak manapun juga asal tarifnya cocok melawan seorang tunas muda berbakat dari Hoa San Pei yang di kemudian hari diharapkan bisa menjunjung tinggi nama perguruannya. Lam Klong Siang dengan pengalaman dan ilmunya pun lebih tinggi beberapa lapis namun ia harus tetap berhati-hati menghadapi musuhnya yang jauh lebih muda dan memainkan pedang dengan tangan kiri itu. Seorang Kidal memang membutuhkan perhitungan tersendiri sebab banyak gerakannya yang merupakan kebalikan dari gerak orang-orang bukan Kidal. Sebun Siang tidak tinggal diam membiarkan anaknya bertempur sendiri. Dia pun telah terlibat pertempuran melawan dua orang sekaligus yaitu Sin B.P.K. Hoshio dari Gero Taisan yang mengamuk dengan toya besinya bagaikan Dewa Locia mengaduk samudera yang dibantu oleh Q.B.W.E. Coalengho dengan pecutnya yang berjuntai 9 helai itu. Senjata pecut berjuntai 9 itu agaknya yang membuatnya mendapat julukan ular berrekor 9. Dan ternyata juntai pecutnya yang banyak itu bukan sekedar untuk gagah-gagahan melainkan dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya. Kini Sebun Siang harus menghadapi dua orang lawan yang bertolak belakang dalam gaya permalanan silatnya. Sin Bok Hoshio dengan toya besinya bergaya keras, cepat dan langsung, tongkat panjangnya menderu-deru seperti gelombang menghantam pantai. Sedang lengkok HOU dengan pecut berekor sembilannya bermain dengan lemas tapi sangat berbahaya. Ujung-ujung cambuknya seperti sembilan ekor ular berbisa yang menari-nari dan mematuk dengan patukan-patukan mautnya. Sebun Selang menilai bahwa si pemilik warung itu lebih berbahaya daripada Sin Bok Hoshio dan sesungguhnya memang demikian. Gerakan toya besi Sin Bok Hoshio yang bagaimanapun kencangnya masih bisa terlihat dan diduga arahnya, namun kesembilan juntai cambuk yang meliuk-liuk dan menyambar dari segala arah itu benar-benar sulit dijaga ataupun ditangkis. Menangkis pun harus hati-hati sebab kadang-kadang juntai-juntai cambuk itu malahan membelit ke batang pedang yang tentunya akan mengganggu gerakan pedang selanjutnya. Maka kemudian sebun si yang memutuskan untuk bertahan lebih dulu sambil menghemat tenaganya dan untuk membalas menyerang ia harus menunggu sampai lawan-lawannya membuat kesalahan-kesalahan langkah. Untunglah sendiri bahwa sebun si yang adalah murid angkatan kedua dari Hoasan Pei yang ilmu pedangnya maupun tenaga dalamnya tidak rendah. Meskipunlah tidak setenar adik seperguruannya Gin Hoakya mau yang sengk. Namun dia merupakan seorang pendekar tangguh pula. Dengan sikap bertahan yang serapat-rapatnya, maka pertanyaannya benar-benar sulit ditembus oleh kedua lawannya meskipun sebun si yang sendiri pun jarang menyerang. Hal itu membuat Sin Bok Hwe Sio dan Leng Hwe mengumpat-umpat tak habis-habisnya, mereka mempergencar serangan mereka namun sebun si yang mengimbanginya dengan memperkokoh pertahanannya. Gila! Gila! Beginikah mutu para pendekar dari Hoa San Pai teriak S.L.N. Bok Hwe Sio penasaran. Hanya berani menyembunyikan kepalanya seperti kura-kura tanda seru. Tapi sebun si yang tidak terbakar hatinya dan ia tetap bertempur dengan caranya sendiri. Barangkali perhitungan sebun si yang akan memenangkan pertempuran itu adalah perhitungan yang tepat apabila di situ tidak ada sebon him, anaknya. Sebon si yang sendiri akan dapat bertahan rapat-rapat dan kemudi akan balik memukul pada saat yang tepat, namun adanya sebon him di tempat itu telah mengganggu semua rencana yang tersusun itu. Sebon him yang masih muda itu ternyata tidak sanggup mengimbangi Lam Kiong si yang yang berilmu tinggi dan lebih banyak pengalamannya itu. Melulu mengandalkan tenaganya saja, ternyata sebon him tidak bisa berbuat banyak, ia terdesak terus-menerus, dipaksa untuk seialu menangkis, mengelak, meloncat atau berguling-guling di bawah sambaran-sambaran pedang lawannya yang marah. Ada juga kesempatan balas menyerang beberapa kali, tapi serangannya selalu dapat dipunahkan oleh Lam Kiong si yang dan ia balik ditekan untuk bertahan saja. Namun sebagai anak muda berwata angkuh, sebon him tidak berusaha untuk berteriak minta tolong kepada ayahnya, lama lu jika itu didengar oleh musuh-musuhnya. Ia juga malu kepada diri sendiri. Bukankah ia dengan bangga sudah menerima julukan sehem dari teman-temannya? Dari malu berubah menjadi nekat, maka sebon him tidak peduli lagi keselamatan dirinya dan ia pun bertekad untuk berkelahi mengadu nyawa. Kenetadannya inilah yang memaksa Lam Kiong yang harus lebih berhati-hati. Keadaan sebon him yang sulit itulah yang membuat ayahnya merasa tidak tenteram, dan ketika perhatiannya sedikit bercabang itulah maka cambuk QBW ECOA Lenggok HOU berhasil menghajar punggungnya. Membuat pakaiannya robek dan bahkan di kulit punggungnya muncul sembilan jalur merah-biru yang terasa pedih dan panas. Setan teriak sebon siang marah. Sinbok HWASIO dan Lenggok HOU tertawa mengejek berbareng. kata Sinbok HWASIO hahaha kau sudah seperti tikus kecemplung air sebentar lagi bukan hanya cambuk saudara Lengg yang bakal kau nikmati tapi Toyab besiku ini pun akan berkenalan dengan tengkora kepalamu. Berantakanlah pertahanan rapat sebon siang karena kemarahannya mulai terpancing. Dengan pedangnya ia menyerang semakin hebat namun serangannya itu hanya membuka. Dengan pedangnya ia menyerang semakin hebat namun serangannya itu hanya membuka peluang bagi musuh-musuhnya saja. Peluang bagi musuh-musuhnya saja. Kalau ia menyerang Sinbok HWASIO maka QBW ECOA Lenggok HOU berhasil melukai dengan cambuknya sebaliknya kalau ia menerjang ke arah QBW ECOA Lenggok HOU maka Toyabesi Sinbok HWASIO menyambar dengan dasyatnya dan jika kena bisa membuat rontok tulang belulangnya. Demikianlah keadaan ayah dan anak itu bagaikan telur di ujung tanduk. Firasat Yochong Wan yang diutarakannya sebelum ayah dan anak itu meninggalkan Hoasan agaknya kini akan menjadi kenyataan. Ahem, larilah teriak sebu yang sudah luka-luka itu kepada anaknya. Bajunya sudah robek-robek dan kulitnya dipenuhi jalur-jalur biru akibat cambukan QBW ECOA Lenggok NOU sementara langkahnya pun sudah pincang karena pahanya tersambar telak oleh Toya Besisin Bok Hwesyo dan agaknya tulangnya sudah retak. Namun sebun yang masih saja bertempur seperti kesurupan setan dan ia masih saja berteriak. Ahem, selamatkan dirimu. Demi Hoasan PAKU inginkau selamat. Kita tidak boleh mati semua, salah satu harus hidup untuk membalas dendam. Namun Sebun HEM yang juga sama kalapnya dengan ayahnya itu mana mau mendengarkan seman untuk menyelamatkan diri sendiri itu. Bahkan dengap mengentakan gigi ia memperhebat serangannya kepada Lam Qiyong Siang dan lapun balas berteriak ayah saja yang pergi. Biar aku yang bertahan di sini. Waktu itu boleh dikata tak ada bagian kulit Sebun Siang yang masih utuh, namun pendekar Hoasan P itu masih berkelahi dengan garangnya, membuat kedua lawannya merasa agak ngeri juga. Teriak Sebun Selang, aku tidak bisa lari cepat, kakiku sudah luka. Kau saja yang lari, Ahem. Ayah saja yang lari. Aku harus bertahan di sini 0L. Sebun Siang menjadi habis kesabarannya, bangsat kecil, kau berani membangkang. Perintah ayahmu, kalau kau menolak untuk menyelamatkan dirimu sekali lagi, aku akan menggorok leherku di depanmu, tidak peduli apa yang terjadi. Kau ingin menjadi anak durhaka yang membuat marga sebun kita habis keturunannya. Dalam alam pikiran orang-orang Hon di daratan Cina, memang tidak ada dosa terhadap leluhur yang lebih besar daripada membuat putus keturunan sehingga tidak ada yang melanjutkan nama keluarga. Karena itulah ancaman ayahnya itu cukup membuat sebun hem mau tidak mau harus mempertimbangkannya. Ia tidak mau dikutuk arwah leluhurnya sebagai anak yang tidak dapat melanjutkan keturunan. Cepat lari, tunggu apalagi teriak sebun siang sambil terhuyung, sebab sekali lagi sebuah cambukan keras dar. QBW ECOA lengkok BOU menghajar dadanya. Cepat lari. Kau ingin membuat ayahmu mati sia-sia di sini tanda seru. Apa boleh buat? Sebun hem terpaksa menuruti kata ayahnya itu. Tapi matanya menjadi basah juga, ia tahu bahwa sekali ia melangkah pergi dari tempat, itu maka berarti itulah saat terakhir ia melihat ayahnya dalam keadaan hidup. Namun sisa-sisa kesadarannya masih memperingatkan juga bahwa itu adalah jalan satu-satunya yang meskipun terasa amat pahit tapi merupakan jalan yang terbaik. Lebih baik ada satu orang lolos daripada dua-duanya tertumpas di tempat itu. Karena itu, sebelum meloncat pergi, sebun hem masih sempat berteriak dengan suara parau, ayah, kalau kelak aku tidak mencincang bangsat-bangsat ini, aku adalah binatang yang paling rendahi. Bagus, anakku, pergilah teriak sebun siang dengan suara terharu pula, karena apa yang dirasakannya adalah sama dengan apa yang dirasakan oleh anaknya. Lalu dilampiaskannya perasaannya dengan gerakan-gerakan pedangnya yang semakin gencar dan dekat. Tapi bagi sebun hem sendiri sesungguhnya tidak gampang untuk melarikan diri seperti anjuran ayahnya itu, sebab lam kiyong siang sudah bertekad untuk membunuh anak muda itu. Bukun saja karena tugas dari Tel Yong yang cu memerintahkan demikian, tapi juga karena ia ingin membalaskan sakit hati muridnya, karena itu ia tidak akan membiarkan sebun hei melolos begitu saja, katanya mengejek, kalian ayah dan anak tidak usah khawatir, kami akan terbaik hati untuk menolong kalian agar kalian bisa berkumpul bersama di akhirat. Baru saja mulutnya terkatup, tiba-tiba sebun siang telah meloncat ke arahnya dengan meninggalkan kedua orang musuhnya. Tidak peduli bagian belakang punggungnya tersabet cambuk ke lengkok hau, tapi sebun siang sudah bertekad membunuh atau setidak-tidaknya melukai lawan dari anaknya itu agar anaknya mendapat kesempatan untuk melarikan diri. Lam kiyong siang terkejut ketika melihat sebatang pedang berkilauan ke arah lehernya, padahala sedang sibuk meladeni amukan sebon him. Maka cepat-cepat ia membantingkan tubuhnya dengan gerak koan long takun serigala bergulingan, namun tak urung pedang sebun siang menyerempet pundaknya sehingga lam kiyong siang berteriak kesakitan. Hampir bersamaan waktunya, sebun siang sendiri pun berteriak kesakitan karena Toyasin Bok Hwesio juga berhasil menghantam punggungnya secara telak, sehingga pendekar Hoasan Pei memuntahkan segumpal darah sambil terhuyung-huyung ke depan. Namun dengan mengeraskan kepala sebun siang telah berdiri tegak kembali dengan pedang melintang di depan dada sambil berseru cepat ahem sebun him tahu bahwa kesempatan sebaik itu tak mungkin berulang lagi apa boleh buat dengan mengeraskan hati dan menahan keluarnya air matanya ia meloncat pergi kerumpun pepohonan yang gelap karena cahaya api dari gubuk yang terbakar tidak mencapai tempat itu ia masih berteriak sekali lagi kelak aku akan membuat perhitungan untuk semuanya ini ayah melihat anaknya berhasil meloloskan diri semangat sebun siang berkobar hebat keselamatan dirinya sendiri sudah tidak dikhawatirkan lagi ketika melihat Lam Kiong siang hendak mengejar anaknya maka sebun siang pun mengejar Lam Kiong siang dengan kalapnya memaksa orang tua dari Kunlun siang yang berjulukan Hwe Gen lelong serigala tua bermata api itu harus membalik tubuh dan terpaksa bertahan dari amukan si pendekar Hoa San P itu pada suatu ketika Lam Kiong siang menyerang dengan sebuah sabetan pedang ke arah pundak kiri sebun siang dan ternyata lawan sama sekali tidak menghiraukan sabetan itu bahkan membarenginya dengan sebuah tusukan ke ulu hati Lam Kiong siang alangkah terkejutnya Lam Kiong siang biarpun dia bernyali besar dan sudah sering melakukan perbuatan perbuatan kejam namun diajak adu nyawa seperti itu ia merasa ngeri juga sayang keterkejutannya itu membuat segala galanya terlambat ia terlambat menarik pedangnya sehingga pedang itu tetap saja menabas pundak sebun siang dengan telak tapi ulu hatinya sendiri pun menembus pedang sebun siang demikianlah Hwegan lolong lam klong selang itu bukannya berhasil membalaskan sakit hati murid-muridnya malahan jiwanya sendiri ikut amblas malam itu juga berakhirlah riwayat seorang pembunuh bayaran yang sudah banyak mencabut nyawa orang hanya karena upah setahil dua tahil itu sebun siang membiarkan saja pedang lawan amblas dipundaknya dan tetap terjepit di situ ketika si pemilik pedang sendiri sudah roboh mampus lalu kebon siang meloncat menghadang sinbok hwes siang dan qbwe coa leng hokon yang hendak mengejar anaknya itu sambil membentak sebelum kau kejar anakku langkai dulu mayatku sinbok hwes siang sudah bertahun berteman dengan hwegan lolong lam kiong siang dan melihat betapa temannya itu mati di tangan sebon siang karena itu sinbok hwes hwes menjadi ciut nyalinya ia tahu bahwa kepandayan sendiri tidak lebih tinggi dari kepandayan temannya itu jika temannya itu dapat dibunuh oleh sebon siang meskipun dengan jurus nekat nekat dan seperti tadi maka sln bok hwes hwes tidak yakin dirinya bisa lolos dari maut apabila diajak bertempur ker itu oleh sebon siang karena itu begitu melihat sebon siang yang berlumuran darah dan matanya mencorong mengerikan itu menghadang langkahnya sinbok hwes hwes dengan licik berkata saudara leng kau bereskan dulu orang ini biar aku mengejar anjing cilik satunya itu kita bagi-bagi tugas tak terduga qbw coa leng lho bu juga gentar kepada sebon siang yang bertempur tanpa menghiraukan nyawa sendiri itu maka leng hwk hwk cepat menjawab tidak kau saja yang hadapi yang ini biar aku yang mengejar orang ini sudah luka-luka dan kau tentukan mudah untuk membereskannya demikianlah keduanya berebutan mencari bagian yang paling aman sementara bagian yang berbahaya hendak mereka timpakan ke kepala orang lain padahal bila mereka mau menggunakan otak sedikit saja tentu tahu bahwa melawan sebun siang yang sudah luka-luka seluruh tubuhnya itu tentu jauh lebih ringan dibandingkan kalau melawan sebun hem yang masih muda dan sedang dimabuk dendam itu memang benar kata pet patah bahwa orang yang paling kejam biasanya juga orang yang berwatak pengecut baru saja keduanya saling tuding siapa yang akan membereskan sebun ke tanah bagaimanapun keras hatinya dan besar tekadnya namun luka-luka luar dan dalam yang telah muncul di tubuhnya membuatlah tidak mampu bertahan lebih lama lagi apalagi karena ia menduga bahwa anaknya tentu sudah lari jauh dan berhasil menyelamatkan diri maka semangat tempurnya pun luntur dan ambruk badannya melihat itu Sinbok Hwasyio dan Lengkok Hwusaling bertukar pandangan sambil menyeringai yang mereka takuti itu ternyata telah roboh sendiri karena luka-lukanya membuat mereka agak malu juga karena tadi telah menunjukkan rasa gentar mereka satu sama lain apakah kita masih sempat mengejar anjing cilik satunya lagi tanya Sinbok Hwasyio Klu BW Hw Nengkok Hw Nampak Dimbang lalu menyahut sudah agak terlambat kita tertahan agak lama di sini oleh sebu siang sehingga bangsa cilik itu tentu sudah lari cukup jauh tapi baiklah kita coba cari di sekitar sini barangkali dapat kita temukan dia kita jalan bersama-sama atau berpencar sesaat Lengkok Hw tidak menjawab pertanyaan Sinbok Hwasyio itu rasa malunya karena ketakutan kepada sebu siang tadi masih belum hilang dan kini ia menjadi serba susah untuk menjawab pertanyaan Sinbok Hwasyio itu jika ia menjawab bersama-sama maka ia khawatir ditertawakan Sinbok Hwasyio karena dianggap penakut tapi kalau menjawab berpencaran sebenarnya dia pun agak takut mereka tadi sudah melihat kehebatan sebon him dan untuk menghadapi anak muda seperti itu tentu lebih aman jika berdua daripada seorang diri SLN Hwasyio yang memang ingin membuat rekannya kehilangan muka dengan pertanyaannya itu diam-diam menertawakan dalam hati ketika melihat kebimbangan rekannya itu tapi pada rigadungan itu terkejut bukan kepalan ketika mendengar jawaban lengkok Hwasyio tegas kita berpencar kau ke utara aku ke selatan nanti berkumpul di tempat ini sesaat Sinbok Hwasyio kebingungan harus menjawab bagaimana sebab sebenarnya dia sendiri pun takut kalau disuruh berpencaran dalam segala hal dia harus memilih kemungkinan yang paling aman dan mengejar musuh sendirian dalam hutan yang gelap itu adalah hal yang sangat tidak disukainya tapi dia pun malu mengutarakan perasaannya maka akhirnya ia mengeraskan kepala dan berkata baik berpencaran pun baik memangnya aku takut tapi kalau salah satu dari kita menjumpai musuh kita harus saling memperdengarkan suitan untuk saling membantu suaranya dibuat agar kedengaran cukup garang namun tidak dapat menutupi kegelisahannya dan lengkok HOU justru merasa mendapat kesempatan untuk mempermainkan rekan gundulnya itu ah buat apa saling bersuit segala toh buruan kita cuma tikus kecil dari Hoasan Pei yang tak berarti salah seorang dari kita sudah cukup berlebihan untuk menghabisi nyawanya Sinbok HOU menyeringai canggung baik kalau ketemu langsung kita bereskan saja tapi bagaimana kalau masih ada orang Hoasan Pei lainnya yang seangkatan dengan sebun siang ini tentu kita harus saling bantu tidak ada kalau orang itu ada tentu sudah muncul dari tadi dan tidak akan membiarkan sebun siang terbunuh Sinbok HOU mengumpat dalam hatinya tapi apa boleh buat daripada dicap sebagai penakut akhirnya dengan langkah gagah dia pun memanggul Toya besinya dan menjalankan tugasnya begitu pula leng HOU sementara itu dengan perasaan yang hancur bagaikan disayat-sayat sebun him terus berlari kencang meninggalkan gelanggang ia membayangkan tubuh ayahnya yang sudah berlumuran darah ketika ditinggalkannya tadi dan ia berharap mudah-mudahan ayahnya dapat menyelamatkan dirinya meskipun ia sadar bahwa harapannya itu terlalu berlebihan mana bisa ayahnya yang luka-luka itu menghadapi musuh-musuh yang berjumlah lebih dari satu dan masih segar semuanya tiba di sebuah bukit batu yang sepi sebuah berlari ke berlari ke atas bukit batu seperti orang kesetanan dan di atas bukit itulah dia menangis meraung-raung sepuasnya semuanya kesesakan hatinya tertumpah lewat air matanya dikutuknya musuh-musuhnya dikutuknya dirinya sendiri yang tidak becus dan berilmu rendah sehingga tidak dapat menyelamatkan ayahnya setelah berbuat demikian barulah perasaannya terasa agak lega dan ia pun tergeletak begitu saja di atas bukit kecil itu setengah terlelap namun setiap kali ia bangkit kembali dan menjeret kaget apabila terbayang kembali ayahnya yang berlumuran darah kadang-kadang timbul juga niatnya untuk kembali ke Arna tadi dan mengadu jiwa dengan musuh-musuhnya tidak peduli apapun yang akan terjadi tapi kesadarannya memperingatkan bahwa jika dirinya sampai mati pula di situ maka sia-sialah pengorbanannya ayahnya itu ayah dan anak akan sama-sama terkubur di tempat terpencil itu tidak ada yang bakal membalas dendam dan tidak ada pula yang akan memberitahukan ke Hoa Sanpe tentang apa yang terjadi sehingga paling-paling orang Hoa Sanpe hanya akan menganggapnya hilang begitu saja seperti Giok Seng Tojin Sebun Hem tersadar kembali dari tidurnya ketika cahaya matahari pagi yang hangat menyentuh tubuhnya dan kicau burung yang merdu bagaikan membangunkannya namun kemudian Lapun menjadi tenang meskipun kesan sedih belum terhapus dari hatinya sama sekali aku akan melihat kembali bekas dalam gang pertempuran tadi malam kata anak muda itu seorang diri jika aku tidak bisa melarikan diri bersama-sama dengan ayah paling tidak aku bisa merawat tubuhnya kembali perasaan sedih bergolak di dadanya namun ditekankannya dalam-dalam dan Lapun melangkah tegap menuruni bukit itu seorang pendekar meneteskan air matanya lebih mahal daripada darahnya demikian ucapan ayahnya atau paman-paman gurunya di Hoa Sanpe karena itu Lapun mengeraskan hati untuk tidak menangis ketika tiba-tiba di tempat kejadian semalam dia pun tetap tidak menangis dan hanya mengertakan giginya dilihatnya bangunan-bangunan bambu yang kemarin masih berujud warung itu kini sudah menjadi arang karena dilahap si jago merah di rumputan yang berembun masih bergeletakanlah tiga sosok mayat beku mayat Hwe Egan Lolong Lam Kiong Siang dan muridnya Tiat Gelong Mewan Seng serta mayat Ayah Sebun Hem sendiri Sin Bok Hwe Sio dan Kiu Bwe E Chua sudah tak kelihatan lagi batang hidungnya bahkan mayat teman-teman mereka sendiri pun mereka tidak sempat untuk mengurusnya dengan menguatkan hatinya Sebun Hem menggali sebuah lubang untuk memakamkan tubuh ayahnya di atas makam itu diletakkannya sebungkah batu desar dan diukir dengan pedangnya Sebun Siang Pendekar besar Ho San Kali Sebun Hem lalu meninggalkan tempat itu dengan mata menyala penuh dendam makin berkobar semangatnya untuk membongkar komplotan yang selama ini membayangi dunia persilatan terutama Ho San Pei kalau tadinya ia ikut dalam gerakan itu hanya karena ingin berbakti untuk Ho San Pei selain untuk mencari nama besar bagi dirinya sendiri atakah kini pendorong Sabun Hem bertambah satu lagi dendam ayahnya justru telah jatuh sebagai korban pada hari pertama melangkah meninggalkan Ho San ya hari pertama dari perjalanannya dia sudah kehilangan seseorang yang paling berarti dalam hidupnya sekilas muncul juga ingatan untuk balik ke Ho San dan minta bantuan sebab Ho San belum terlalu jauh ditinggalkannya tapi dibuangnya jauh-jauh ingatan seperti itu ia akan maju terus dan hanya maut yang bisa menghentikan langkahnya demikian tekadnya di sebuah desa yang dilewatinya sabun hem mengganti pakaian yang dipakainya dengan pakaian yang seluruhnya terbuat dari kain belacu putih yang dijahit terbalik yang kasar di luar dan yang halus di dalam sebagai tanda berkabung dan untuk selalu mengenang ayahnya dikenakannya pula secari kain putih di kepalanya bahkan sarung pedang dan tangkai pedangnya pun dibebat dengan kain putih dengan wajah yang cekung karena berduka metu yang dalam dan tajam bibir yang terkatu perapat penuh dendam tubuh yang tinggi tegap dan pakaian serba putihnya yang memancarkan suasana berkabung maka sebuah hem memang nampak agak seram beberapa hari kemudian tetap dengan penampilan berkabungnya itu sebuah hem memasuki kota tiangan yang ramai dari arah barat penampilannya menarik perhatian orang dan barangkali diantara orang-orang itu ada musuh-musuhnya namun sebuen hem sendiri tak keberatan menghadapi apapun juga bahkan di dadanya digoreskannya sebuah huruf merah dari darahnya siu atau demdam anak muda itu jiwanya sudah keracunan demdam ketika perut sebuah hem mulai keroncongan danlah melangkah masuk ke sebuah iumah makan yang ramal dl pinggir jalan maka pelayan rumah itu menyambutnya dengan hormat campur takut melihat penampilan sebuah hem apalagi karena beberapa hari ini sebuah hem tidak sempat bercukur sehingga sekitar bibirnya dan rahangnya ditumbuhi cambang pendek kaku hendak bersantap apa cuantanya pelayan sediakan saja kata sebuah hem dingin masakannya boleh kau pilihkan sendiri kata pelayan itu meskipun kota ini jauh dari laut tetapi makanan mie kepiting kami terkenal lezat sehingga orang-orang ambilkan semangkuk buatku potong sebuah hem dingin sambil mengibaskan tangannya tak lama kemudian apa yang dipesan oleh sebuah hem itu sudah tersedia di atas meja setelah menenggak beberapa cawan arak yang cukup harum baunya sebuah hem dapat juga sedikit melupakan kesedihannya dan asap mie kepiting yang mengepul menerobos lubang hidungnya itu membuat perutnya lapar juga ketika habis semangkok bahkan ia memanggil pelayan untuk ditambah semangkok besar lagi pengah anak muda yang sedang bersedih itu melupakan kesedihannya barang sejenak tiba-tiba di luar rumah makan itu terdengar derap kaki tiga ekor kuda dan ketiga ekor kuda itu pun ternyata berhenti di depan rumah makan itu ambilkan semangkuk buatku potong sebun hem dingin sambil mengibaskan tangannya mereka adalah seorang lelaki setengah bayar yang berbayaan tegap dan menggantungkan sebatang golok besar di pinggang kirinya dengan tampang yang angker seorang lagi adalah seorang wanita setengah bayar berpakaian ringkas dan pundaknya tertutup mantel dari bulu yang agaknya cukup mahal namun wanita itu sendiri sederhana dan riasan wajahnya tidak berlebihan yang terakhir seorang gadis berusia kira-kira 18 tahun berpakaian ringkas pula dan juga mantel penutup pundak dan punggungnya membawa golok yang lebih tipis dan lebih kecil ukurannya dari lelaki itu dipinggang nya rambutnya dikuncir menjadi dua sepasang matanya bulat besinar seperti bintang di langit sehingga meskipun sebun hem sedang bersedih tapi matanya tertarik juga oleh gadis itu dan agaknya gadis itu pun cukup lincah mengendalikan kudanya begitu tiba di depan rumah makan itu ia menarik keras-keras kendali kudanya sehingga kuda itu meringkik sambil mengangkat kedua kaki depannya tinggi tinggi namun gadis itu sendiri dapat menguasai keseimbangannya dan bahkan dengan lincahnya meloncat turun seringan seekor kucing saja kata gadis itu kepada lelaki dan perempuan setengah bayak itu ayah ibu rumah makan ini agaknya cukup bersih dan bau masakannya pun sedap ayo kita isi perut di sini sejak dari rumah paman wihong di tayibeng kita hanya makan bak pau melulu perempuan dan lelaki setengah bayak itu agaknya orang tua dari gadis yang lincah itu si perempuan setengah bayak itu pun meloncat turun dari kudanya namun samt fi pura-pura mengerutu ia tertawa juga kau anak perempuan tetapi yang kau pikirkan hanya makan saja apakah kau tidak takut tubuhmu menjadi bundar seperti abunya masuk ke rumah makan itu dan tidak peduli ayahnya sudah setuju atau tidak ia langsung melamaikan tangan kepada seorang pelayan dan bertanya apa makanan paling enak di tempatmu ini